Kekurangan kalsium, Laskar Ngarit, gejalanya awal itu seekor sapi Kalau mau bangun, itu iya, kadang belakang dulu numpunya depan lama Kadang depan dulu numpunya belakang lebih lama Jadi seperti itu, lama sekali, itu adalah gejala awal dari kekurangan kalsium Yang kedua, Pak Buang, gejala kekurangan kalsium adalah Nek melaku, si kile rodo ngeliat-ngeliat kaki belakang Nah, ketika dia jalan nggak simetris, kaki belakang agak ngeliat gini, itu gejala Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Ya, Laskar Ngarit, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, Pak Buang sehat? Sehat Alhamdulillah, jadi Laskar Ngarit Hari ini saya di rumahnya, eh ya Allah Di rumahnya Pak Buang di Awawu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Kahubatan Banyuwangi Jadi hari ini saya memeriksa sapinya Pak Buang, ya Keluhannya adalah Menyusui Sulit bangun atau diingklang Nah, Laskar Ngarit Beberapa kali kita sudah membahasnya ya Salah satunya adalah Mengenali ciri-ciri atau gejala awal sapi ambruk Jadi, Laskar Ngarit Sapinya Pak Buang ini, historinya, riwayatnya Dia sedang menyusui, Laskar Ngarit Tetapi sapi ini disusu dua ekor pedet Ini pedetnya Ini pedetnya ini Seweneng tau nyawang, Masya Allah Ini pedet Dua ekor pedet ini Sebenarnya pedet yang satu Sudah ada induannya Tetapi dia Lebih seneng Ngedot Sama sapi yang ini Artinya, Laskar Ngarit Nah, ini mulai kita bahas ya Ada Pengeluaran Atau ada Volume air susu Yang keluarnya Lebih banyak Dari seharusnya Itu poin yang pertama Jadi, sapinya Pak Buang ini Idealnya Berdasarkan takdir Harusnya dia menyusui Pedet yang itu Tetapi yang ini Ikutan nyusu juga Sehingga Akan lebih banyak Volume air susu yang keluar Yang kedua Pada saat Induk sapi Bunting tua Di atas tujuh bulan Itu dulu juga Pernah muncul gejala Seperti itu Ya, kenapa? Karena di atas tujuh bulan Kebutuhan Induk Atas nutrisi Terutama kalsium Dan magnesium Itu besar-besarnya Lagi tinggi-tingginya Pak Bos Dari pedet TQ itu Tumbuh besar Ya Sehingga Dibutuhkan banyak sekali Nutrisi Terutama kalsium Magnesium Dan lain-lain ya Sehingga Kalau tidak dibarengi Dengan penambahan Pakan Terutama pakan Yang mengandung Kalsium Mineral Multivitamin Maka yang terjadi Pak Buang Sapi betina ini Akan membongkar Persediaan Kalsium Di tulang panjangnya Pak Bos Oke Jadi simpenan Kalsium yang ada Di tulang panjangnya Sapi ini Akan dibongkar Sama si sapi Kalsiumnya dibongkar Nah sehingga Menyebabkan Kekurangan Kalsium Itu yang kedua Kekurangan kalsium Melahkan ngarit Gejalanya Awal Itu Seekor sapi Kalau mau bangun Itu Iya Kadang Belakang dulu Numpunya Depan lama Kadang Depan dulu Numpunya Belakang lebih lama Jadi seperti itu Lama sekali Itu adalah Gejala awal Dari kekurangan kalsium Yang kedua Pak Buang Gejala kekurangan kalsium Adalah Nek melaku Sikile Rodong Gleot-geleot Kaki belakang Nah ketika dia jalan Gak simetris Kaki belakang Agak gleot gini Itu gejala Yang kedua Nah Yang harus dipahami oleh peternak adalah Mulai bunting tujuh bulan Pak Buang Itu seekor induk harus ditambah Kalsiumnya Nah kalsium ada yang berupa Mineral blok Yang dijilat-jilat itu Ada yang berupa premik atau serbuk Ada yang berupa cairan Ditaruh di comboran Atau disiram Disemprotkan di Rumputnya Itu Jadi Mulai Enam bulan Tujuh bulan Sampai melahirkan Persediaan kalsium Harus ditingkatkan Lalu Rumput itu Harus dihindari Di musim hujan Rumput muda Karena rumput muda itu Miskin Magnesium Miskin magnesium Sehingga Kalsium mewes berkurang Magnesiumnya berkurang Akhirnya Ambruk Sapinya Makanya kita tidak Tidak jarang Ketemu Posisi Bunting tua Atau kurang Seminggu dua minggu lahir Orak iso tangi Seperti itu Laskar ngarit Jadi Mulai dari tujuh bulan Laskar ngarit Harus mulai Memberikan Kalsium Magnesium Multivitamin Tambahan Berupa Bisa mineral blok Bisa mineral premik yang serbuk Bisa mineral yang Bentuknya cairan Atau memilihkan rumput yang Agak tua-tua Tujuannya adalah Mengisi Kembali nutrisi Yang tidak ada di rumput Atau hijauan Untuk menggantikan Kebutuhan Induk Terkait pertumbuhan Pedet Di usia 7 bulan Di dalam perut Yang sudah semakin kencang Mengembalikan nutrisi Agar Yang habis dibuat Produksi susu Segera terisi kembali Agar Si induk itu Tidak sampai Membongkar Persediaan kalsium Di tulang panjang Kalau persediaan kalsium Di tulang panjang Dibongkar Magnesium yang ada Di lapisan otot Juga habis Amblek Sering terjadi Pada sapi perah Nah Itulah Karangarit Maka dari itu Peternak harus Mulai waspada Ketika tahu Sapinya Disusu oleh Dua pedet Terutama Bagi peternak Yang memiliki Pedet lebih dari satu Di usia yang hampir sama Yang kedua Kalau pas mengeluarkan kandang Kok jalannya Gleor Nah itu juga harus Mulai Waspada Yang ketiga Kalau dia bangun Induknya itu Mulai sulit Numpu depan sulit Numpu belakang sulit Kayak Lama banget Mau bangun Ataupun ketika dia mau tidur Pak Buang Hati-hati banget Numpu dulu Alona Lalu tidur Terus Pak Buang ada lagi Jiri-jirinya Sekali bangun Atau sekali berdiri Kui Suwe banget Turu Atau Sekali dia Deprok Nggak yemi Dia lama sekali Iya Seperti itulah sekarang Harit Jadi Solusinya itu Terus kalau misalkan Jenengan tidak jauh Jari dokter Jenengan bisa minta dokter Untuk datang Memberikan Renutrisi Pada Sapi Bisa lebih cepat Melalui Injeksi Di otot Bisa lebih cepat Melalui Injeksi Intravena Biasanya Intravena digunakan Kalau sudah ambruk Kalau belum ambruk Biasanya masih di Otot gitu Disuntik Lalu Pedet Kalau sudah di atas Dua bulan Nah Dia sudah mulai Aktif makan Hijauan Mulai belajar makan Seperti Pedet ini Aktif sekali Ini berapa bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Sudah mulai Masa transisi Dari Lambung tunggal Yang hanya makan susu Minum susu Ke Lambung Ganda Yang sudah mulai makan Hijauan Betul Oke Video sederhana ini Semoga bisa Membantu Laskarang Harit Untuk mencegah Terjadinya Sapi ambruk Terutama yang Bunting tua Ataupun yang Sedang menyusui Ya ini Marem banget Melihat Pedetnya Pak Buang Gayung ini Masya Allah Oke terima kasih Pak Buang Matunun Siap Matunun Sekarang-kari Jangan lupa Please Like Subscribe Comment Dan bantu Share video-video kami Jangan lupa Lemah Teles Gustialah Singbales Ya Saya ikut seneng Melihat Sapinya Pak Buang Ini Pedete Lucu-lucu Oke pun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskarang Harit Beres-Beres Tetap Semangat Terima kasih Selamat menikmati